Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial signgratisassestudio.org Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan tentang jQuery dan di sini saya akan menunjukkan bagaimana memastikan bahwa instalasi jQuery kita sudah tepat atau sudah benar Oke, di sini saya sudah mempunyai file ini JS, file 1 dan di sini sudah ada jQuery dan saya memberikan di sini onclick dan sama dengan di onclick saya memberikan mungkin alert dan kurung buka, kurung tutup lalu seperti ini jika saya menggunakan semacam ini saya simpan lalu saya reload hasilnya akan tetap sama tapi jika saya klik wow oke, maaf di sini karena saya sudah menggunakan dua tanda kutip di sini saya harus menggunakan satu tanda kutip seperti ini jika saya ganti dengan satu tanda kutip maka jika saya simpan dan saya reload saat saya klik akan ada tulisan seperti ini javascript sukses oke yang penting di sini Anda harus memperhatikan ini jika Anda memakai dua tanda kutip Anda harus memberikan tanda garis miring ke kiri supaya tanda kutip kita akan tetap dikondisikan sebagai tanda kutip dalam karena kita mempunyai dua tanda kutip dan di sini tanda kutip javascript akan bingung jika kita menggunakan ini tanpa memberikan tanda garis miring ke kiri jika saya simpan dengan penulisan semacam ini saya reload saya klik wow maaf saya masih gagal saya harusnya bisa oke demi amannya saya memakai tanda kutip satu oke seperti itu dan saya simpan saya reload saya klik saya mempunyai alat tapi alat ini adalah fungsi javascript kita belum bisa memastikan bahwa instalasi jquery kita benar jadi ini adalah fungsi dari javascript oke saya di sini akan memberikan kelas lagi dan mungkin h1 background mungkin semacam itu dan saya berikan tanda semacam ini saya copy lalu saya paste di sini dan saya memberikan mungkin color color hmm green lalu masih tetap semacam ini mungkin dan ini mungkin yellow dan saya ganti agak tebal mungkin 4 lalu di sini saya memberikan background background dan titik 2 lalu di background saya memberikan mungkin tadi green yellow mungkin di sini saya memberikan red oke backgroundnya merah oke jika saya simpan saya reload saya masih mendapatkan alat dan di sini saya memberikan fungsi jquery oke saya memberikan semacam ini saya abos dulu dan di on click saya memberikan fungsi jquery dan di fungsi jquery kita bisa memberikan dollar lalu kurung buka kurung tutup dan this this adalah ini H1 dan saat kita memberikan ini kita bisa memerintahkan sesuatu lagi seperti yang kemarin add class dan di add class saya memberikan oke hati-hati tanda kutip 1 dan di sini H1 BG H1 BG jika saya memberikan semacam ini saya simpan saya reload saat saya klik dia akan berubah menjadi ini oke mudah-mudahan Anda bisa memahami ini dan jika saya memberikan semacam ini maka sudah pasti bahwa instalasi jquery kita sudah tepat sudah benar dan kita bisa melanjutkan untuk membuat skrip-skrip yang lainnya intinya seperti itu dan oke mungkin seperti ini dan Anda juga bisa mencoba-coba banyak hal dan mungkin cari referensi di google dan banyak yang sudah membahas jquery oke mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda sampai jumpa di materi selanjutnya salam salam selamat menikmati